Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang tentunya bersama saya di channel Pak Enang Kodok ya Nah oke, apa kabarnya buat teman-teman semua Saya doakan semoga sehat selalu Dan saya doakan semoga rezekinya lancar ya, amin Nah jadi pada pembahasan kali ini kita akan bahas ya Keuntungan ataupun manfaat ketika kita upload konten Menggunakan hashtag ya untuk di video jualan tiktok update program Nah jadi penting sekali buat teman-teman ketahui bahwa hashtag juga penting Ya jadi hashtag ini nanti untuk keuntungannya itu akan mengumpulkan Untuk jenis kategori konten kita Ya jadi misalkan nih ketika teman-teman menggunakan konten elektronik ya Ataupun sering upload konten elektronik Maka secara otomatis nanti untuk video tiktok update teman-teman Ya itu akan terbaca kategori elektronik Sehingga ya untuk konten kita itu lebih mudah direkomendasikan lagi oleh tiktok Ya jadi tentunya fungsi dari hashtag sendiri ini untuk mengelompokkan ya Mengelompokkan untuk video-video kita dengan kreator-kreator yang lain Ya dengan konten pembahasan dengan kategori yang sama Ya ini kategori elektronik sehingga ya nanti bisa lebih mudah direkomendasikan Jadi metadata dari video tiktok update kita Video jualan kita itu bisa terbaca oleh tiktok Bahwa untuk akun kita ini adalah akun tentang kategori elektronik Sehingga lebih mudah nanti video kita mendapatkan rekomendasi Ya ataupun disarankan ke orang-orang ya yang memang senang cari produk-produk elektronik Nah jadi seperti itu ya untuk keuntungan dari menggunakan hashtag untuk di video jualan tiktok update program Nah nanti kita juga akan bahas bagaimana cara kita menambahkan hashtagnya teman-teman ya Dan kebetulan saya juga sudah menyiapkan satu video khusus buat tutorial kali ini Ya nah ini ada salah satu video saya teman-teman ya Nah ini kita masuk di bagian video seperti ini Oke disini saya sudah menyiapkan salah satu video yang akan kita upload Kemudian nanti kita akan menambahkan untuk hashtagnya Jadi teman-teman juga bisa mengetahui hashtag itu yang mana sih Jadi seperti itu Nah disini ada salah satu video yang sudah saya buat Dan ini memang sengaja saya buat untuk tutorial kali ini Nah contoh dari sebuah produk yang saya akan bagikan untuk video jualan Disini ada speaker bluetooth ya Kita cek videonya seperti ini Oke ini dia teman-teman ada speaker bluetooth ya Jadi gak sia-sia juga belinya Karena warnanya juga bagus bisa kita ganti-ganti Nah seperti ini ya Warnanya bisa kita ganti sesuai dengan keinginan Ya ada warna biru Oke jadi itu contoh sebuah video tiktok affiliate yang akan saya upload ya Kemudian pastikan jangan di skip Ya agar nanti teman-teman juga bisa tahu Ya hashtag itu yang mana sih Ataupun dimana sih kita bisa mendapatkan untuk hashtagnya Kita akan bahas di video kali ini Tapi sebelum lanjut Langkah baiknya buat para pendatang baru Khususnya di channel Pangerang Kodok ini Bisa klik tombol subscribe-nya Agar teman-teman tidak ketinggalan pembahasan seputar tiktok affiliate Jadi dari segi aturan dari riset-riset yang saya lakukan di tiktok ya Ketika saya terkena pelanggaran itu akan saya bagikan disini Ya dengan tujuan apa? Ya dengan tujuan agar teman-teman tidak terkena pelanggaran Ya karena saya tahu rasanya ketika kita terkena pelanggaran Langsung 24 poin itu saya pernah merasakan Ya jadi intinya buat teman-teman yang hanya memiliki satu akun Untuk jualan di tiktok affiliate program Ya teman-teman bisa cek video saya Itu banyak sekali aturan-aturan tiktok yang sesuai dengan riset saya Yang pernah saya alami jadi nanti teman-teman juga bisa paham Agar teman-teman bisa terhindar dari pelanggaran-pelanggaran di tiktok ya Nah tentunya di tiktok ini juga ada aturan-aturannya Tontonnya dari pelanggaran live, pelanggaran video tiktok affiliate kita Itu banyak sekali makanya nanti teman-teman bisa cek ya Jadi dari video kita buram, video kita macet-macet Kemudian dari kata-kata kita Itu akan dicek oleh tiktok ketika kita sudah gabung di tiktok affiliate program Jadi untuk saat ini juga perseratan sudah dipermudah Yang awalnya kemarin itu 1000 pengikut Sekarang sudah tinggal 600 followers saja Ya teman-teman bisa gabung tanpa kita menggunakan ktp Ya jadi seperti itu Oke jadi untuk selanjutnya bagaimana sih cara kita upload untuk konten tiktok affiliate Dan kita juga bisa menambahkan hashtag Nah tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya Ya ke cara upload konten tiktok affiliate-nya Kemudian disini saya juga akan memberitahukan kepada teman-teman Intinya untuk hashtag ini juga gak boleh terlalu banyak ya Jadi di tiktok ini ada juga sesuai dengan pengalaman saya kemarin Itu ada yang namanya adalah pelanggaran deskripsi Jadi kalau video jualan tiktok affiliate kita Itu teman-teman terlalu banyak hashtag, terlalu banyak judul Dengan tujuan agar ditemukan di pencarian Ya kalau kita kebanyakan ya itu tidak diperbolehkan Dan masuknya dalam kategori pelanggaran deskripsi Jadi untuk hashtag ini ya paling maksimal itu 3 saja teman-teman Jadi jangan kebanyakan hashtag juga Ya jadi kebanyakan hashtag itu juga bisa berpengaruh video kita terkena pelanggaran Ya ini adalah pelanggaran deskripsi Dan nanti masuknya ke pelanggaran standar komunitas untuk di tiktok affiliate Dan itu pernah saya terkena seperti itu Ya pernah 1 kali teman-teman Dan itu sudah saya bahas di video sebelumnya Ya Nah ini untuk antisipasi buat teman-teman yang hanya memiliki 1 akun tiktok saja Ya karena saya pernah terkena pelanggaran 24 poin Itu 18.000 followers akun saya sampai sekarang gak bisa jualan Ya jadi itu sudah Demi melakukan sebuah riset ya Demi melakukan sebuah riset dan apapun kesalahan saya Akan saya bagikan disini dengan tujuan Untuk teman-teman yang punya akun 1 saja itu tetap aman ya Teman-teman bisa mengetahui untuk aturan ataupun yang tidak diperbolehkan di tiktok ya Dan itu sesuai dengan riset saya kemarin Oke jadi bagaimana cara kita untuk upload konten ataupun video jualan Nah disini kita masuk di bagian dari aplikasi tiktok seperti ini Oke dan disini Oke dan disini ya Jadi intinya disini buat teman-teman semua yang mungkin masih baru Yang followersnya masih sedikit Ya jadi followers ini gak menjamin untuk produk kita ini banyak yang check out ya Jadi saya juga ada 104.000 followers ini gak menjamin Banyak tercheckout untuk produk saya Jadi tergantung dari teman-teman Intinya ketika teman-teman rajin live ya Walaupun teman-teman hanya sekitar 1.000 followers Tapi kalau rajin live itu insya Allah penjualan akan lebih banyak dibanding akun saya seperti ini Ya yang 104.000 followers ini Nah yang terpenting teman-teman berani melakukan sebuah live streaming Dan juga berani tampil di depan kamera Karena live streaming ini lebih cepat kita produknya terjual Karena kita akan berhadapan langsung oleh pengguna-pengguna tiktok Yang memang ingin melihat ataupun membeli untuk produk yang kita pasarkan Ya jadi seperti itu Nah oke jadi bagaimana sih cara kita untuk upload Dan juga kita bisa menambahkan hashtagnya Disini saya akan upload untuk sebuah speaker bluetooth Dengan video yang sudah saya siapkan tadi Nah untuk caranya teman-teman lebih mudah Teman-teman bisa cari produknya terlebih dahulu Agar nanti kita gak susah mencari produknya Nah misalkan seperti ini teman-teman ya Nah disini kan ada produk yang sama ya Jadi kita langsung klik di bagian produknya seperti ini Kita upload dari produknya langsung Disini kita klik di bagian atas seperti ini Kemudian kita atur di bagian Kita klik di bagian buat video jualan Kemudian kita posting video Nah disini teman-teman nanti tinggal kita masukkan saja Untuk video yang sudah saya buat tadi Kita klik di bagian tambah seperti ini Ya kita upload video seperti ini Kita masukkan video yang sudah saya buat tadi Ya kita klik di bagian berikutnya seperti ini Nah selanjutnya untuk ubah thumbnailnya Teman-teman tinggal klik saja di bagian edit sampul disini Ya teman-teman bisa cari nih thumbnail yang tepat Nah misalkan warna ungu seperti ini Ya agar lebih cerah juga Kita tambahkan warna ungu seperti ini ya Untuk thumbnailnya Nah selanjutnya kita tambahkan nih Misalkan speaker bluetooth ya Dilengkapi dengan lampu ya Lampu led ya Nah seperti ini misalkan ya Kita tambahkan speaker bluetooth dilengkapi dengan lampu led Nah untuk hashtagnya sendiri Bagaimana cara kita menambahkan hashtagnya Caranya teman-teman tinggal klik saja di bagian tagger seperti ini Kemudian tinggal kita ketikan saja speaker Nah seperti ini Nah jadi kita cari postingan yang paling atas ya Ataupun yang paling banyak view nya Nah misalkan seperti ini Kita ketikan speaker Kemudian kita klik di bagian tagger lagi Kemudian kita ketikan speaker Nah inilah hashtag ya Speaker bluetooth ya Bluetooth seperti ini Nah disini kan ada speaker bluetooth nih Kita tambahkan seperti ini Cari hashtag yang banyak view nya Ya jadi seperti itu Jadi hashtag juga Gak boleh terlalu banyak juga ya Karena takutnya pelanggaran deskripsi Nah selanjutnya untuk uploadnya Teman-teman bisa perhatikan disini Disini kan kita langsung publis ya Jadi teman-teman tinggal klik seperti ini Kita atur di hanya saya terlebih dahulu Jadi kita privat terlebih dahulu Nah ini untuk menghindari kata-kata kita Yang mungkin tidak diperbolehkan ya Oleh tiktok takutnya terkena pelanggaran Kita privat terlebih dahulu Dan nanti setelah selesai Itu baru kita publis Nah kenapa harus kita privat Agar metadata dari video kita Video jualan kita di tiktok update ini Terbaca terlebih dahulu Dan juga agar produknya ini Muncul terlebih dahulu Jadi kalau kita langsung publis Biasanya produknya belum akan muncul Jadi kita privat itu lebih bagus ya Agar metadata dari konten kita Ini bisa terbaca oleh tiktok Kemudian tinggal kita klik saja Di bagian posting seperti ini Ya jadi seperti itu Oke jadi seperti itu Untuk kita upload dan juga kita menambahkan Hashtag di aplikasi tiktok ini Dan disini tinggal kita cek Kita tunggu ya untuk videonya Disini baru 60% Nah disini nanti teman-teman tinggal ditunggu saja Ya sampai selesai Dan juga sampai produknya muncul Jadi ketika produknya muncul Nanti baru kita publikasikan Ya disini sudah sampai 94% 96% disini ya Kita tunggu sebentar teman-teman ya Jadi nanti baru kita publikasikan Nah oke disini sudah selesai Teman-teman tinggal klik saja di bagian videonya Jadi kalau produknya belum muncul di bagian dari video kita Itu jangan dipublis terlebih dahulu Jadi nanti setelah produknya muncul Baru kita publik ya Kita cek seperti ini Oke ini dia teman-teman ada speaker Nah disini kan belum muncul teman-teman ya Untuk produknya Jadi kita tunggu nih sampai dia muncul Baru kita publikasikan Nah disini kita keluar terlebih dahulu Kita masuk lagi ke aplikasi tiktok ya Kemudian kita cek untuk hasil uploadan kita tadi Nah disini kita cek nih Nah disini produknya sudah muncul teman-teman Nah jadi produknya sudah muncul seperti ini Oke Oke ini dia teman-teman ada speaker Nah jadi ketika produknya sudah muncul seperti ini Barulah teman-teman publikasikan Dan disini hashtagnya sudah kita buat tadi teman-teman ya Ada hashtag speaker Ada hashtag speaker bluetooth Nah inilah hashtagnya Kemudian setelah produknya muncul Baru kita klik di bagian tipe 3 Kita atur di bagian pengaturan privasi Kemudian kita klik di bagian semua orang seperti ini Nah ini posisinya sudah public teman-teman ya Dan sudah berada di bagian beranda video tiktok update kita Nah ini sudah masuk ya untuk videonya Kita klik seperti ini Jadi produknya juga sudah muncul Oke ini dia teman-teman Nah jadi seperti itu ya Buat teman-teman yang untuk tips upload video tiktok update Jadi kita memang wajib kita privat terlebih dahulu Karena namanya produk ini Nggak langsung muncul ya Jadi kita tahan terlebih dahulu di bagian privat Nanti baru kita munculkan ya Nah jadi seperti ini untuk hasilnya Oke ini dia teman-teman ada speaker bluetooth ya Jadi nggak sia-sia juga belinya Karena warnanya juga bagus Bisa kita ganti-ganti Nah seperti ini ya Warnanya Oke jadi seperti itu saja untuk bagaimana cara kita upload video tiktok update Kemudian kita tambahkan hashtag juga Dan juga tentang keuntungan dari menggunakan hashtag ya Oke jadi keuntungannya Yang pertama adalah konten kita ini akan memiliki kategori Artinya dari tiktok nanti bisa mengetahui bahwa kategori konten kita ini tentang elektronik Ya karena saya juga tentang elektronik ya Jadi ya agar lebih mudah lagi untuk konten kita itu terbaca Dan juga lebih mudah Agar video kita direkomendasikan ke orang-orang Yang memang menyukai konten-konten Tentang elektronik ya Produk-produk tentang elektronik Nah disini teman-teman juga bisa cek ya Jadi disini Nah disini teman-teman juga bisa cek ya Jadi untuk video saya Untuk video saya yang banyak penontonnya Ini juga ada hashtagnya ya Kita masuk disini ada 108 ribu penayangan Kita klik seperti ini Oke Nah ini ada jam tangan Teman-teman bisa perhatikan disini ada hashtagnya ya Jadi menggunakan hashtag juga Ya jadi seperti itu saja Untuk informasinya Semoga informasinya bermanfaat Selamat malam Jangan lupa subscribe Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax